Jalan Mer ini sudah diberikan nama sesuai perda, yaitu Jalan Insinyur Soekarno. Jadi mulai dari sungai ini sampai nanti ketemu Jalan Kengeran di Mulyorjo, itu namanya Jalan Insinyur Soekarno. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, perencanaan dulu sempat karena kemudian tidak ada dana dari ABBN, sempat ini mau diminta dijadikan jalan tol. Karena itu saya ngotot, kenapa kalau jalan tol warga saya naik sepeda dan naik sepeda motor tidak bisa lewat. Jadi karena itu kemudian saya ngotot, tidak bisa, sudah kita bangun, sudah mahal pembebasan tanah. Saya ingat sekali, itu ada camat itu yang sekarang jadi ke Satpol BP, itu dulu saya kita bebaskan, itu Pak Di Ujung, di Jalan Arief Raman Hakim, itu hanya 2 juta. Terakhir ini, kalau tidak salah per meter persigi 20 juta. Jadi Bapak-Ibu sekalian luar biasa kecepatan pembangunan di sini, karena itu saya meminta kepada warga Surabaya, khususnya yang ada di sekitar di sini. Jadi kenapa saya ngotot, ini harus ditembus. Yang pertama adalah, saya tahu bahwa warga saya sebagian besar masih menggunakan motor. Jadi kemudian kenapa, kalau dengan jalan seperti ini, maka siapapun bisa lewat. Tidak peduli kaya atau miskin. Tapi kalau ini jalan tol, maka kemudian hanya yang punya mobil saja yang bisa lewat. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi saya Bapak-Ibu sekalian, saya dibesan, ya waktu saya kecil, saya ngaji. Kalau ada kulit pisang di tengah jalan, maka kamu pinggirkan. Karena kulit pisang itu akan mengganggu jalan seseorang mau beribadah, bekerja. Karena itu, Bapak-Ibu sekalian, kenapa kemudian jalan ini meskipun saat itu berat, kita, keuangan kita berat juga, tapi kita paksakan. Ya Pak Sekda ya, kita ngotot. Saat itu saya ngotot, Pak. Tidak mau, pokoknya tidak mau tol. Wistah, garap jadi balapan sampai. Ini Pak Sekda yang tahu sejarahnya, ya. Jadi kenapa tadi saya sampaikan, ini akses untuk mempermudah. Untuk tempat beribadah. Jadi kalau seseorang mau bekerja, itu ya beribadah. Kemudian seseorang mau ibadah, ya beribadah juga ke masjid, ke gereja. Jadi, ini kenapa kemudian, Bapak-Ibu sekalian, saya mencoba, meskipun dengan keterbatasan dana, jadi total yang kita bayar, itu 425 miliar, kurang lebih. Jadi hampir setengah triliun. Itu pun kita masih punya utang, saya minta Bu Erna, nanti, sudah Bu Erna kita titipkan aja di pengadilan. Ada sekitar kurang 7 miliar. Kita titipkan pengadilan, kenapa saya enggak ingin saya selesai, nanti ada yang ngukrek-ngukrek beriswa, turun bayar tanahku, ya. Bapak-Ibu sekalian, itu, jadi kenapa tujuannya? Jadi ini seperti filosofi tadi, kulit pisang, kenapa harus dipinggirkan? Sama. Jadi ini digunakan untuk akses beribadah. Jadi bekerja, kemudian ya beribadah, sesungguhnya hubungannya dengan Hablumin Allah, dengan Tuhan, ke masjid, ke gereja, dan sebagainya. Ketempat ibadah yang lain. Jadi itu. Yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, saya berharap, mari kita warga Surabaya. Kita usahakan, kalau insya Allah kita akan dilindungi, kita harus percaya. Mari kita cari rejeki yang barokah, yang halal. Kenapa saya katakan demikian? Saya mencoba-coba, Bapak-Ibu sekalian, itu Bu Yayu ngomong. Bu om aku biar ke Dungasem, gak ono, saya ini ke Dungasem Square, katanya. Karena begitu ada jalan mer ini, Pak, sama derajatnya dengan galaksi sana. Nah, inilah adalah rejeki kustia Allah. Rejeki Tuhan. Karena itu, mari kita cari rejeki. Jangan kemudian orang yang mau usaha. Coba Bapak-Ibu sekalian bayangkan. Kalau ada usaha di sini. Nah, kemudian usaha itu menampung orang bekerja. Saya membuat jalan ini ya, Bapak-Ibu sekalian. Terus ada yang buat restoran misalkan. Restoran itu ada tukang masaknya. Saya tidak ngomong sep. Tukang masaknya, juru masaknya. Terus ada yang ngelayani itu. Dia membuat peluang kerja untuk orang lain. Kalau kita membuat peluang kerja orang lain. Orang itu kemudian bisa memberikan napkah keluarganya. Dan anaknya bisa sekolah. Anak, karena dia bisa mencari napkah. Dia enggak jadi pejamret. Enggak jadi pencopet. Nah, itu adalah barokah. Jadi, saya mohon tolong kalau ada yang mau usaha, jangan diganggu. Karena tadi rentetannya itu panjang sekali. Rentetannya panjang. Coba Bapak-Ibu sekalian. Kalau kemudian kita ganggu. Kemudian enggak bisa kerja. Karena dia kebelet. Dituntut oleh ekonomi harus menghidupi keluarganya. Dia jampret. Kemudian karena jampret konangan. Akhirnya nusoklah ditusok. Yang di jampret mati. Padahal dia harus menghidupi keluarganya. Bayangkan Bapak-Ibu sekalian. Rentetannya itu panjang sekali. Itu kenapa setiap langkah selalu saya pikirkan. Jangan sampai kemudian saya mengganggu. Bapak-Ibu ingat bahwa ada abul minawang, ada abul minanas. Jadi ada hubungannya yang antar umat manusia ini. Ya kita bekerja untuk menghidupi. Kemudian kita bisa bersanding. Dengan saudara-saudara kita yang lain. Kemarin tadi Pak Adi cerita. Bu, ada permintaan warga bikin sekolah lagi. Ya saya bisa bikin sekolah Pak. Tapi saya ngomong Pak Adi gampang ngisi sekolah. Paling 5 miliar. Paling agak. Tapi gurunya sih gak ada. Gurunya kurang Pak. Makanya kemarin satu-satunya pemerintah daerah mungkin yang banyak. Saya sampaikan. Kalau ini tidak bisa. Saya ngomong sama Pak Sekda. Aku ngajar Pak Sekda. Saya ngajar. Saya ngomong. Aku selalu matematika. Terus aku tak belajar di PM Pancasilae. Itu. Betul Pak. Karena guru kita. Saya Alhamdulillah tahun ini guru ya 50% lah Pak. Dipenuhi dari permintaan kita. Terima kasih telah menonton.